Intro Jelang memasuki bulan puasa Ramadan pada tahun 2019 ini, Perumbulok Subdrive Malang memastikan stok beras di Kabupaten atau Kota Malang dan Kota Kabupaten Basurwan aman hingga 6 bulan ke depan. Hal itu dikatakan Kepala SUB di Fermalang, Vahria Latukun Sina saat ditemui di kantor Bulog, Jalan Rata Hu No. 16 Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Kelojen, Kota Malang. Ia kembali menegaskan bahwa stok beras di gudang Bulog mencapai 25 ribu ton dan dipastikan jumlah tersebut aman untuk 6 bulan ke depan atau hingga bulan Oktober 2019. Sementara untuk kegiatan pasukan dan stabilitas harga pangan atau KPSH, Bulog masih melakukan pemantauan fluktuasi harga beras yang saat ini masih normal atau belum ada kenaikan. Terlebih lagi dan jika saat bulan Ramadan atau saat lebaran terjadi, kenaikan harga beras maka Bulog akan melakukan operasi pasar atau dengan melakukan intervensi pasar secara gerosir maupun berjualan secara langsung melalui otelit-otelit RPK Bulog. Kalau menjelang puasa ini untuk Subdifrei Malang, kebetulan wajah wilayah kami di Perumulog Subdifrei Malang ini meliputi Kabupaten Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Kota Pasuruan. Nah di situ kami di Malang ini kami mempunyai 4 gudang, 4 gudang, 2 gudang adanya di Kabupaten Kota Malang, kemudian 2 gudang ada di Kabupaten Kota Pasuruan. Nah kalau komoditi kami menjelang lebaran, Ramadan dan lebaran ini, untuk beras insya Allah masih terpenuhi sampai 6 bulan ke depan. Masih ada stok kita kurang lebih 25 ribu ton untuk beras. Kemudian di samping beras, bulog juga untuk bulog malang ini, kami mempunyai komoditi minyak goreng yang saat ini kuantumnya kurang lebih sekitar 4.500 liter. Kemudian gula pasir ada kurang lebih 60 ton. Dan tepung terigu ada 1.100 kilo. Untuk diketahui, pada bulan Ramadan ini, bulog mengeluarkan produk baru berupa berat zakat dengan berat 3 kilogram seharga 34.500 ribu rupiah. Selain komoditi beras, bulog juga menyediakan gula pasir 60 ton dengan harga 10.000 rupiah per kilogram. Minyak goreng 4.500 liter dengan harga setiap 1 kilogramnya sebesar 11.800 rupiah. Dan tepung terigu 1.100 kilogram. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.